Wah, hitam nih skincare ini Berbahaya nih Sebenernya pengecekan dengan test-test-test kayak gini Valid gak sih? Tidak valid Jadi ini gak bisa dipakai ya Jadi pemeriksaan bagaimana dok yang valid? Dengan cincin emas dok Katanya digosok-gosok tuh bisa tau itu ada Mercury atau Hidoquinone gak? Gak bisa ya Jadi apapun tutorialnya di Youtube Itu gak bisa untuk ngecek Mercury ataupun Hidoquinone Terus dok kalau digosok dok Katanya kalau digosok nguap nanti ada Mercury-nya dilihat Nah itu positif dok Itu juga gak bisa dipakai ya Jadi kalau itu dibawa kantor polisi kayak gini Punya bawa kantor polisi ataupun dihakim Diketahuin orang kayak gini yang punya ya Satu-satunya yang valid adalah menggunakan hasil lab That's why makanya saya tidak akan buat konten Kalau gak ada hasil labnya Hari ini saya akan bahas 3 skincare halu Yang punya nomor Bepom Pause Apa sih nomor Bepom palsu itu dok? Nah jadi kita akan balik lagi ya Jadi saya akan cerita nih ya Dari saya yang ngebuat krim ya Jadi kita itu kalau pengen buat krim Itu datang ke Bepom Kita kasih tau ingredient kita apa Jadi kita bawa ke Bepom Eh Bepom ini nih ingredient kita apa Terus Bepom tuh minta Apa aja sih resep kamu? Nanti kita kasih tau tuh Oh kita pake AB tanpa C tanpa D kita kasih tau Terus dicek Bepom Oh ya aman ini Boleh dijual mereknya ini dan ini nomor Bepomnya Dibalikin ke kita Nah masalahnya itu Banyak orang ngejualnya Itu gak sama dengan apa yang dilaporin ke Bepom Loh Bepom gak tau dok Ya gak tau Indonesia ini besar banget Dia gak bisa ngecek Tapi kalau kedapetan di lapangan Nanti dia random cek dia dapet Terus dia ketahuan itu Itu bisa ditarik semua produknya Tapi kan peluangnya itu kecil banget Karena Indonesia ini besar banget Nah ada juga nih Yang gak bisa mapurin ke Bepom Kenapa? Karena mungkin dia sudah masukin Zat-zat berbahaya dalamnya Masukin Merkuri Hidokuinon Karena Merkuri dan Hidokuinon Asam Retinot Steroid Itu gak bisa dapet nomor Bepom Untuk kosmetik Itu gak bisa dapet Sudah pasti ya Jadi dok Kalau dia mau jual kayak gitu Kayak gimana caranya? Pansuin aja Karena itu di Indonesia Gampang percaya Orang jangan kan tulis nomor Bepom Yang polosan aja Terus kita bilang Ini sudah Bepom loh Bep Katanya kayak gitu punya kan Percaya Oh iya iya Katanya ini sudah Bepom Kayak gitu punya kan Ya bayangin Yang polosan aja itu Orang bisa percaya Apalagi kalau ditaruh nomor Bepom palsu Ya saya punya ide Bagaimana kalau kita taruh nomor Bepom 572110301 Pas dilihat kayak Ih ada nomor Bepomnya ini Aman nih Boleh dipakai Karena di Indonesia itu Gak di crosscheck Dengan nomor Bepom yang sesungguhnya Bagaimana cara crosscheck nomor Bepom Itu ada di www.checkbepom Jadi kita bisa check by merek Ada di sana Nah Dari semua perjalanan review saya ini Akhirnya saya menemukan Tiga merek yang benar-benar kurang ajar Sumpah Kurang ajar banget Kenapa? Karena dia memalsukan nomor Bepom Nomor siapa saya gak tau Mungkin Bepom Thailand Mungkin Bepom Amerika Atau nomor emak bapak dia Atau nomor nenek dia Atau nomor mungkin nomor Rekening listrik dia mungkin ya Saya coba transfer dulu nanti Nah yang pertama Clean skin palsu Jadi ini clean skin Pernah saya review Tahun lalu Yang punya clean skin Langsung menghubungin saya Katanya ini clean skin palsu Jadi karena Clean skinnya katanya Hits Dia clean skinnya itu Yang asli itu Cuma sabun doang Dia gak nyiptain cream Gak nyiptain apa-apa Jadi karena Namanya lagi naik tuh Ada yang malsuin Tapi palsuinnya mirip banget Jadi semua kemasannya Semuanya mirip banget Kita positive thinking aja Apa yang disampaikan itu benar Dan ini katanya palsu Nah jadi saya akan review nih Clean skin palsu Ini tulisan halal loh bayangin Ya kan loh orang Indonesia Ini halal ini loh Halal MUI loh Ini halal-halalan Kayak gimana bisa dapat halal Bepomnya aja palsu Dalamnya ini ada nomor Bepomnya Jadi night creamnya ada nomor Bepomnya Day cream ada nomor Bepomnya Soapnya juga sabunnya ada nomor Bepomnya Jadi ini semuanya lengkap semua tuh Jadi seperti benar-benar cream yang benar-benar normal Sedangkan creamnya itu kosong Seperti ini punya ya Sebenernya boleh-boleh aja Asal di kotaknya semuanya sudah lengkap Dan setelah saya masukin ke lab Hasilnya Tuh Kalian lihat sendiri ya Ada merkuri dan hidokuinonnya Dan nomor Bepomnya ini Palsu Yang kayak gini punya Bismillahirrahmanirrahim Wih Bola dateng dari mana? Wih Gua Oh pecah ya Itu gak bisa pakai lagi untuk bikin konten Yang kedua Kolagian Plus Ini laris banget Ada di media sosial Di e-commerce juga Dan setelah saya review Gak berkurang lakunya Kan kurang ajar kan Prank Kolagian Plus Vitamin E Jadi ini Ada nomor Bepomnya juga 417-68-90-65-62 Gua sebutin pula kan Dan ini expired date-nya 3 tahun Dan setelah kita masukin Kelab Hasilnya Positif juga guys Jadi yang kayak gini punya Halu punya Terus jual Orang percaya Karena Harganya murah banget Dan ada nomor Bepomnya Jadi bayangin Kalian pegang ini Ada merek Ada ingredient Ingredientnya apa? Steric Acid Lanolin Parfum Aqua Profil Paraben Gak taruh tuh Yang aneh-aneh tuh Cara pakenya lengkap Fabriknya ada Nomor Bepomnya ada Apa gak kita pake Kayak gininya punya Kalau gak di cekin Gak dikasih tau Dekterin Cek tuh Gak tau kita Yang kayak gini punya Buang guys Yang ketiga Ini lebih halul lagi Ini katanya dari Bahan alami Ini gak bisa dilempar nih Kalau dilempar nih Pecak pala orang Ini yang ketiga nih Ini lebih halul lagi Kenapa? Ini Krim susu domba 100% halami Halal Tanpa animal Jadi ini ada halalnya Semua Jualan halal Semuanya Dan ini jualan Pake Bepom Karena ini ada Bepomnya Ada night creamnya Ada Bepomnya Day cream ada Bepomnya Sabunnya juga ada Bepomnya Dan hasilnya Tidak ada di Bepom Nomor palsu Yang kayak gini punya Mungkin ini kode dombanya Dan setelah dimasukin ke left Hasilnya Astaga Yang kayak gini punya Nah ini bisa nipu kalian Karena apa? Mereknya ada Ingredientnya ada Cara pakainya ada Fabriknya ada Nomor Bepomnya ada Dombanya ada Dan katanya ini alami Pula Dan setelah dipakai Glowing pula Ini krim luar biasa Sempurna ya Sempurna bohong Dan kayak gini punya Jangan dipakai Jangan dilemparkan Ini berat Bisa mecahin kepala orang Nah itu semua contoh Untuk kalian Bahwa Banyak banget penipu Di Indonesia Yang memanfaatkan Nomor Bepom Memanfaatkan Halal Memanfaatkan MUI Memanfaatkan Jangankan itu Memanfaatkan Dan saya juga Banyak Jadi saya pernah Lihat di Instagram Postnya muka saya Semua quotesnya saya Tipsnya saya Tapi jualannya polosan Jadi itulah di Indonesia Jadi kita yang harus pinter Saya gak mengajarin Gak mungkin Semua krim saya Ngecekin semuanya Gak mungkin ya Selalu ada krim baru Setiap harinya Selalu hadir Merek-merek baru Kalian yang harus pinter Kalian yang harus cek Yang kayak gimana sih dok Yang Bepom itu Dan ngeceknya dimana nih Eh merek ini nih Wah ini lengkap semuanya nih Ingredien lengkap Kata dokter Cara pake lengkap Pabrik lengkap Nomor Bepom lengkap Dan dicek nih Www cek Bepom Semua sama Semua bener Dan dicek juga Eh di Youtube-nya Dokter Richard sudah direview loh Dan katanya aman loh Bener nih Nah tapi Kok krim malamnya polosan Ini mah Nebeng Bepom Jangan sampai kalian Kenal seperti itu ya Bye